Jadi bandingannya seperti ini Terlihat ya, solid Lebih kuat Seperti ini Halo Sobat Tekno Rosantara, jumpa lagi di channel Jero Pising Ita Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezeki-nya ya Oke, untuk video kali ini saya kedatangan joran Ini joran khusus untuk jigging ya Terus tipenya juga ini bukan spinning, tapi tipenya casting Atau poha, overhead Jadi joran ini khusus jigging atau dasaran laut Modelnya itu American Style Biasanya kita udah banyak yang memakai jump style Ini tipenya American Style, full epa Terus dia mengeluarkan dua varian ya Kabura X-Po ini ada warna orange dan warna hijau Jadi langsung aja nanti kita bahas dari injung, dari dekat Apa aja detail-detailnya dari joran keluaran dari X-Po ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lanjut videonya masku, disini kita zoom aja langsung ya dari dekat Apa aja detail-detail dari joran jigging ini Khususnya itu untuk overhead atau casting Dia ada dua varian ya Ada warna orange seperti ini Dan ada warna hijau Kita bahas yang sama aja ya sebenernya Jadi kita bahas yang warna hijau saja ya Dia full epa seperti ini Terus untuk joinnya dia ada di butt join Jadi dia sambung di tipe bawah seperti ini ya Kita bahas dulu dari pangkal bawah Disini dia ada cap Terbuat dari bahan grafit Ada ringnya, dia ringnya berwarna silver Smoke gun seperti ini Terus epanya ini premium Warna dari evanya itu kamok atau loreng Seperti ini warna hijau Dan warna orange ya Ada dua varian Full eva dari pangkal bawah sini Sampai ke real sheet seperti ini Untuk real sheetnya dia tipe casting seperti ini Jadi cocok untuk overhead atau casting Dan ini joran khusus untuk jigging atau dasarannya Terus real sheet dia bawaan dari pabrik Biasanya ini grafit dari pabrikan bakal Tipe locknya itu di atas, di bagian atas Tapi ini udah premium ya Jadi tidak mudah retak Seperti ini Terus di atasnya Disini ada win check juga Lumionium Tipenya seperti ini ya Dan di atasnya dia berbahan eva juga Kamok dia menyesuaikan dari desainnya Nah ini tipe dari pad joinnya seperti ini Untuk sisi bawah dia ini menggunakan bahan karbon Karbonnya karbon hollow seperti ini Ya Oke langsung kita ke bagian top section Nah untuk bahan dari atasnya Top section itu dia berbahan Karbon solid seperti ini Dia ini sepertinya si PE 3-5 ya Jadi yang saya dapatkan ini ukuran di 6-3 6-3 inch Untuk serat karbonnya terlihat ya Dia solid Nah untuk wrapping-an dia rapi Dia menggunakan benang Wrapping-an itu warna hitam dan silver Yang saya zoom ini warna hijau Hijaunya ada glitternya ya Seperti ini di blanknya Nah ini nama dari jorannya Teizik Kabura Kodenya KBC 263 2 section Di bagian bat 63 itu ukuran panjangnya 6 feet 3 inch Untuk actionnya Kodenya yaitu MHC Medium Heavy ini Jadi ini medium Kelas dari Kekakuannya Di sini ada tertera PTSnya 3-5 Untuk blur widthnya 80-150 gram Jadi ini cocok buat jigging ya Dan dasaran Keluaran dari HPU Brandnya Di bawahnya tidak ada Tulisan lagi Hanya blank Nah untuk ring gate-nya Dia menggunakan K series Seperti ini Tapi dia bukan Full G ya Ini keluaran dari Premium gate Dari Bakau K series Seperti ini ya Jadi dia Udah kaki 3 Wrapping-an disini Rapi Hitam dan silver Untuk benangnya Inti juga udah Anti korosi Untuk frame gate-nya Disini kita Mendapatkan Sepertinya stiker ya Dari XPU-nya Nah ini stiker dari XPU-nya Dan ini Spek-spek Dari Joran Kagura-nya Speknya seperti ini Nanti saya sertakan Di kolom deskripsi Silahkan bosku Baca Untuk spek Lengkapnya Jadi Kagura itu Mengeluarkan Dari 6.0 Sampai 6.3 Nah yang saya dapatkan Ini 6 fit 3 inch Dengan PET 3-5 Ya Yang ini Dan ini Langsung dari TC Takeoff Malaysia Importirnya Lanjut ke Bagian blanknya Kita bahas Nah untuk Bagian Kedua Dari ringgitnya Seperti ini Ke atas Seris Seperti ini Ini blank Solid Carbon Seperti ini Oke ini Untuk Bagian ujungnya Dari Ringgitnya Dia melebar Tipenya Seperti ini Tapi dia Blom Fuji Jadi ini Masih keluaran Dari bakau Kita hitung Aja Untuk Jumlah dari Ringgit yang Dipakai Kagura Dengan ukuran 6.3 1 2 3 4 5 6 7 8 Jadi total itu Ada 8 ringgit Yang 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 Kaserisnya Ada di bagian Sini Di bagian Paling bawah Jadi dia Lebih kokoh Untuk menahan Bobot Bebannya Ini diklaim itu Untuk Maksimal dragnya 9 kg lebih Untuk solid Carbon Seperti ini Bahannya Oke Langsung aja Kita timbang Nanti kita Ukur Diameter Dari Blanknya Dan panjang Dari Setiap Sectionnya selamat menikmati kita ukur aja panjang dari setiap section dimulai dari butt section atau pangkal paling bawah kita ukur untuk pangkal paling bawah panjangnya itu 51 cm dari ujung sini sampai ke pangkal paling bawah dia panjang di 51 cm jadi untuk joran-joran jigging dasaran wajar untuk panjang di 51 cm ya jadi untuk penggenggaman di bagian ketiak juga lebih nyaman terus untuk di bagian top kita ukur panjangnya untuk bagian top panjangnya yaitu di 144 cm 1 meter 44 cm langsung aja kita timbang bobotnya dari joran kaburainya di 220 gram berat dari kaburain 263 cm 220 gram wajar untuk berbahan solid karbon seperti ini ya terus untuk action dari bendingnya seperti ini dia joran OH jadi untuk backbone dari joran ini ada di bagian atas tingkat ya seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini ya jadi bendingnya seperti ini ya terlihat ya solid lebih kuat seperti ini dan untuk backbone nya dari joran ini di bagian atas dia sempurna karena dia momentarisasi untuk pemasangan ringgitnya seperti ini ya semoga terlihat terus untuk tapered nya dia tidak terlalu twins ya jadi cukup stabil balance juga lanjut kita ukur untuk diameter dari blank ini untuk ukuran di 63 PE 3-5 untuk ketebalan dari solid karbon kita ukur dari bagian bawah diameter bagian bawah itu 10,3 mm sedangkan untuk di bagian top bagian atas dia berdiameter 2,3 mm jadi ini action nya medium heavy untuk kategori ini masih fast ya jadi cocok banget untuk jigging lebih kuat dia maksimal power nya itu di 9 kg lebih udah di lap test juga di Malaysia oke langsung aja kita simpulkan ya untuk joran keluaran dari XPU yaitu Kabura ini keluarannya sebenernya udah tahun yang agak lama ya blok bukan terbaru jadi ada joran jigging juga dari XPU yang terbaru tapi saya review juga barangnya belum datang jadi untuk Kabura menurut saya ini worth it ya terus harganya juga ini tidak terlalu mahal di sini sih dibanderol 350 ribu untuk joran OH bahannya juga ini solid solidnya juga solid karbon jadi ini kuat lenturnya dapet terus backbone nya pun ini dapet untuk tingkat kepresisian dari ring gate nya pun ini komputerisasi terus untuk ring gate yang dipakai itu belum kuji dia masih menggunakan dari pabrikan bakal terus yang jadi spesialnya yaitu dia udah kaget ya jadi K seri seperti ini dia lebih kokoh lebih solid menahan beban dari ditarik ikan ya oke terus untuk penampilannya dia tidak jump style tapi American style seperti ini jadi banyak juga yang udah bosan dengan jump style jadi ini ada pilihan overhead dengan American style seperti ini ya terus untuk real sheet dia standar ini pabrikan juga dari bakal dia grafitnya udah premium jadi tidak mudah retak juga tadi kita udah cek juga untuk bobotnya wajar di 200 gram lebih ya bobot di PE 3-5 untuk warna dia kamu seperti ini masalah warna dan penampilan itu tergantung masing-masing orang ya seleranya jadi itu aja yang bisa saya bahas dan saya review dari joran keluaran dari XPU Kabura joran jigging atau dasaran dengan PE 3-5 ya oke untuk bosku-bosku yang sedang cari alat pancing lainnya atau seputar alat-alat pancing lainnya bisa kunjungi juga di indotekosabadi.jkati facebooknya atau instagramnya indotekosabadi sekian saja sampai jumpa di video previewnya salam strike selamat menikmati